Ya, saudara seorang kakek Tunanetra di Tegal mengugat pra-peradilan atas penetapan tersangka oleh Polres Tegal. Sang kakek diduga melakukan pemalsuan surat laporan kehilangan sertifikat tanah miliknya untuk membuat sertifikat baru. Suep kakek Tunanetra, 79 tahun warga desa Jatimakmur, kecamatan Songgong, kebubatan Brobos ini harus berurusan dengan polisi. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tegal pada 17 Januari lalu dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat-surat. Atas penetapan tersangka, Suep melawan dengan mempera-peradilankan Polres Tegal. Kasus ini bermula saat ia kehilangan sertifikat tanah atas nambanya pada tahun 2017 lalu. Karena dicari tidak ditemukan, ia lalu melaporkan surat kehilangan ke Polres Tegal untuk membuat sertifikat baru. Kuasa hukum Soep Agus Utama Sultoni mengatakan, tanah berupa lahan pertanian seluas 4.412 meter persegi di desa Srengseng, kecamatan Pagerbarang, kabupaten Tegal tersebut sebelumnya dikelola oleh tetangganya Komiso dengan sistem bagi hasil. Karena kedua mata Suep sudah tidak bisa melihat. Namun ternyata setelah sekian lama, Komisa tidak memberikan bagi hasil hingga akhirnya Suep melaporkan penyerobotan tanah ke polisi. Alasan yang kami baca kayaknya pihak termohon atau Polres Selawi itu sedang mencari bantuan hukum dalam tulis alasannya tersebut tadi sedang mencari bantuan hukum seperti itu. Kuasa hukum Soep berharap gugatan praberadilan dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selawi sehingga memulihkan nama baik Soep.